selamat menikmati nah disini untuk kulitnya aku sudah siapkan 50 gram tepung serbaguna terus ada 20 gram tepung maizena terus disini ada 1 sendok makan minyak dan 120 ml air 1 butir telur dan nanti aku mau nambahin sedikit garam ya teman-teman oke langsung kita mau bikin aja kita tambahkan garam terus masukkan minyak masukkan telurnya juga dan airnya juga langsung masukkan kita aduk-aduk sampai semua adonannya ini tercampur merata ya teman-teman untuk adonan tepungnya sudah tercampur merata ya teman-teman usahakan tidak ada tepung yang ini yang bergerindil oke kita sisikan terlebih dahulu nah kita mau panaskan dulu wajannya nah usahakan pakai wajan anti lengket ya teman-teman kita masukkan adonan tepungnya secukupnya kita rapikan selamat menikmati nah ini untuk kulit keduanya sudah matang juga langsung kita tuangin aja ke dalam biring untuk isiannya disini aku sudah siapkan ini ya teman-teman ya 250 gram dada ayam ini sudah aku rebus terus ada bakso sapi ini aku pakai 200 gram dan juga aku pakai 1 butir telur ini aku pakai 60 gram tapioka dan ini aku pakai 20 gram tepung serbaguna ada juga 4 siung bawang merah terus ini ada bawang putih sekitar 5 siung ya teman-teman karena ini ada yang kecil-kecil terus satu ini 1 tangkai daun bawang yang aku iris halus ada lada bubuk garam terus ada gula sekitar 1 sendok makan penyedap rasa secukupnya dan ini ada baking powder pertama-tama kita mau haluskan dulu bawang merah sama ini ya teman-teman ya bawang putihnya kita coper aja biar lebih cepat untuk bawang putih sama bawang merahnya udah aku coper ya teman-teman lanjut langsung kita juga mau coper untuk daging ayamnya kita coper kasar aja ya teman-teman ya gak terlalu halus ini untuk daging ayamnya udah aku coper langsung aku mau tuangin ke dalam mangkok ya teman-teman dan selanjutnya kita mau coper untuk ininya bakso sapinya sama kita coper kasar aja jangan terlalu halus jadi biar ada teksturnya untuk bakso nya juga kita tuangin ke dalam mangkok ya teman-teman terus kita masukkan untuk bahan keringnya disini ada tapioca tepung serba guna gula penyedap rasa sama baking powder sedikit garam lada bubuk nah kita aduk dulu biar semuanya tercampur merata sebelum telurnya masuk ya teman-teman ini udah tercampur merata jadi langsung kita mau masukkan telurnya kita aduk-aduk terus yang terakhir kita masukkan daun bawang diaduk-aduk lagi biar tersampur merata ya teman-teman untuk adonan isian ayamnya dia seperti ini ya teman-teman ya teksturnya ya jadi gak terlalu ini terlalu basah biar supaya nanti waktu diisikan dia tidak bleber-bleber gitu ya teman-teman kita langsung mau isikan aja ya teman-teman untuk isiannya kita mau bikin yang agak padat untuk pinggirannya kita ini ya teman-teman mau tutup biar nanti mudah dan tidak ini tidak pecah langsung kita gulung aja untuk pinggirannya kita mau lem pakai sisaan tepung yang tadi kita bikin ini adonan tepungnya selamat menikmati langsung kita mau potong-potong ya teman-teman terus nanti kita goreng selamat menikmati ini udah mateng jadi kita langsung angkat ya teman-teman oke teman-teman kita lanjut mau bikin kuahnya disini aku udah siapkan 400 ml kaldu ayam ya teman-teman ini air rebusan dari dada ayam terus kita tambahkan gula merah aku pakai segini aja teman-teman kita tambahkan saus cabai terus saus tomat juga saus tiram penyedap rasa tetap asin jangan lupa bubuk gohyongnya juga kita tambahkan secukupnya dulu ya teman-teman ini untuk kuahnya udah menidih dan kita tunggu sebentar lagi abis itu kita matikan api kompor kita icipin dulu ya teman-teman udah enak banget jadi langsung kita matikan api kompor aja langsung kita tuangkan ke ini ya teman-teman ya ke gohyong ayamnya dan kita taburin cabai hijau gohyong isi ayamnya udah selesai dan udah mateng semoga resepnya bermanfaat ya untuk teman-teman dan jangan lupa untuk cobain resepnya di rumah oke sampai ketemu ya di video aku selanjutnya bye bye